7 Dampak Negatif Bagi Orang Yang Malas Mandi Suri Malas mandi di sore hari merupakan suatu kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan karena apabila kebiasaan ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin nantinya akan bisa berdampak negatif bagi kesehatan tubuh anda. Salah satu dampak yang mungkin paling kita rasakan ketika melewatkan mandi sore adalah membuat kita merasa seakan tidak nyaman ketika akan tidur di malam hari dan tidak hanya itu saja, bahkan terkadang juga sering membuat badan kita terasa gatal. Nah, selain hal tersebut, ternyata masih banyak lagi dampak negatif yang akan anda rasakan apabila sering melewatkan mandi di sore hari. Apa saja itu? Berikut ulasannya. Bau Badan Dampak negatif yang pertama, apabila anda malas mandi di sore hari adalah bisa menyebabkan badan menjadi bau. Bau badan tentunya bukanlah masalah yang sepele karena bau badan yang berlebihan bisa membuat seseorang menjadi tidak percaya diri dan tentunya sangat mengganggu orang lain yang berada di dekat kita. Nah, maka dari itu, apabila anda tidak ingin mengalami masalah bau badan ini, maka mandilah secara teratur setiap hari dan jangan pernah melewatkan mandi sore. Menyebabkan badan menjadi gatal Kemudian, dampak negatif yang kedua akibat cara mandi sore ini adalah bisa menyebabkan badan menjadi gatal. Anda akan merasa gatal di sekujur tubuh. Hal ini disebabkan karena adanya kumat serta mikroorganisme yang menempel pada kulit anda dan kuman-kuman tersebut akan semakin cepat berkembang karena anda malas membersihkan tubuh atau mandi di sore hari setelah beraktivitas. Susah tidur Banyak faktor yang menyebabkan mengapa seseorang menjadi sulit untuk tidur di malam hari. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kebiasaan buruk anda yang melewatkan mandi sore. Melewatkan mandi di sore hari akan membuat anda menjadi tidak nyaman di malam hari karena biasanya orang yang tidak mandi di sore hari tubuhnya terasa gatal sehingga hal ini membuat mereka sangat sulit untuk bisa memujamkan mata. Membuat kita tidak bersemangat Malas mandi sore tidak hanya membuat anda mengalami bau badan saja tetapi juga seringkali membuat kita menjadi kurang bersemangat. Biasanya orang yang tidak mandi di sore hari tubuhnya akan terasa lesu, lemas, serta tidak fresh sehingga hal ini tentunya sangat merugikan bagi anda. Jadi, maka dari itu, jangan lupa untuk selalu mandi di sore hari agar anda lebih bersemangat dan lebih berenergi. Rentan Stress Mandi di sore hari mampu membantu otot-otot tubuh anda menjadi relaks kembali sehingga rasa capek, lelah, dan penat sehabis beraktivitas akan hilang. Lain halnya, apabila anda tidak mandi di sore hari, maka tubuh akan terasa lesu dan tidak bersemangat sehingga hal ini sangat rentan untuk memicu terjadinya stress. Anda tidak boleh menyebalkan stress karena apabila anda tidak bisa mengendalikannya, maka bukan tidak mungkin stress tersebut akan berubah menjadi depresi. Membuat kotoran menempel lebih lama Kemudian, dampak negatif selanjutnya adalah bisa membuat kotoran menempel lebih lama di badan anda. Kotoran yang menempel di badan anda harus segera dibersihkan karena apabila dibiarkan, maka lama-kelamaan, kotoran yang tadinya sangat mudah dihilangkan menjadi keras dan mendebal hingga menjadi sangat sulit dihilangkan. Mengurangi rasa percaya diri Dampak yang timbul akibat malas mandi sore ini tidak bisa dianggap sepilai, terutama masalah bau badan. Hal ini tentu saja bisa mengurangi rasa percaya diri anda. Itulah tujuh dampak negatif apabila kamu malas mandi di sore hari. Jangan malas untuk mandi, baik itu mandi sore maupun mandi pagi karena hal ini dampaknya sangat tidak baik bagi tubuh anda. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.